Pemirsa Anda masih menyaksikan Newsline, seorang wanita menceritakan kisah hidupnya yang berjuang melawan penyakit langka. Ia mengidap hipertensi paru, penyakit yang hingga kini belum ada penawarnya. Dian Deliani, merawat dan mengurus keluarganya sembaring mencari nafkah. Jika dilihat, sosok wanita ini tak berbeda seperti seorang ibu pada umumnya. Namun, tak banyak yang tahu, Dian mengidap penyakit yang belum ada penawarnya. Dian didiagnosa penyakit hipertensi paru-paru atau pulmonari hipertensi. Penyakit fatal yang tekanan darah di pembuluh darah arteri pada paru-paru tidak normal. Penyakit ini membuatnya terengah-engah di setiap kegiatan, baik berjalan, bekerja, bahkan berbicara sejak 11 tahun lalu. Sebetulnya ini bicara juga sudah melelahkan. Jadi, jalan sekitar 50 meter mendatar flat itu buat kami, khususnya yang pasien PH itu sudah luar biasa. Saya dari dulu, dari kecil itu sampai kuliah, itu memang payah banget gitu ya. Sedikit-sedikit capek, nggak kuat naik tangga, terus apa. Nanggapinya secara positif aja, semua orang juga capek. Jadi, semua orang juga naik tangga, mos-mosan gitu. Jadi, nggak berpikiran apa-apa gitu. Hipertensi paru-paru disebabkan oleh penyempitan atau penebalan pembuluh darah arteri paru-paru. Sehingga paru-paru memompa dengan lebih cepat. Jika tidak ditangani dengan baik, penyakit ini dapat menyebabkan gagal jantung, bahkan kematian. Tensi paru adalah peninggian tekanan di pembuluh darah paru. Mengapa dikatakan langkah? Karena cara mendiagnosanya cukup susah. Baru, bila diketahui secara awal, dapat diobati dengan obat-obat yang ada. Tapi bila dalam stadium lanjut, pasien mungkin tetap akan sesak terus dan hipertensinya menetap, tidak mau turun. Bahkan progresif. Sehingga akhirnya terjadi gagal jantung kanan. Hingga kini, Dian belum menemukan obat penawar bagi penyakitnya. Bahkan dari 14 jenis obat untuk pasien PH, hanya ada 3 jenis yang masuk di Indonesia. Obat patennya pun sulit dijangkau, karena harganya mencapai 45 juta rupiah untuk dosis 1 bulan. Satu harapan Dian adalah membuka mata masyarakat, agar tidak menganggap sepele penyakit langka ini. Karena semakin cepat dideteksi, semakin besar pula peluang para pengidap untuk berobat hingga sembuh. Dari Jakarta, Nadine Utomo, Yohanes Don Bosco, Metro TV Ya, Pemirsa, bagaimana penyebabnya seorang bisa terkena hipertensi paru-paru, kemudian gejalanya seperti apa, dan bagaimana perawatannya. Kita akan bahas lebih lanjut di studio dalam Newsline kali ini. Dan kita sudah hadirkan Dr. Nana Maya Suryana, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat datang, dok, di Newsline. Dan juga ada perempuan hebat penyintas hipertensi paru, yaitu Indriani Ginoto. Mbak Indri ini juga tergabung ya dalam Yayasan Hipertensi Paru Indonesia bersama komunitasnya. Komunitasnya ini sekarang ada berapa, Mbak Indri? Kita mulai dari tahun 2010 itu 8 orang, sekarang kurang lebih ada 300 orang ya. Sekitar 300 orang ya, Mbak. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh ya, kita akan bedah apa itu hipertensi paru, tapi setelah kita dengarkan apa yang akan disampaikan Widya. Ya, Widya, silakan. Baik Vivi, terima kasih. Sedikit gambaran saja terkait hipertensi paru-paru atau istilah medisnya adalah hipertensi pulmonal. Jadi apa itu hipertensi pulmonal? Ini adalah naiknya tekanan di dalam pembuluh arteri paru akibat terhambatnya aliran darah yang melalui paru-paru. Bisa dilihat di sebelah kiri saya, Pemirsa, kita lihat ini dia gejala hipertensi paru. Lalu kelelahan, lalu napas pendek terputus-putus begitu, lalu Anda merasakan tekanan di area dada dan sakit pada area kanan perut. Nafsu makan yang juga berkurang menjadi bagian dari gejala hipertensi paru-paru. Jadi bila Anda melihat ada lima gejala ini, mungkin harus segera dicek ke dokter. Pusing atau sering pingsan, jantung yang berdebar, lalu pembengkakan terutama di area pergelangan kaki, dan warna bibir atau kulit yang kebiruan. Ini dia beberapa gejala hipertensi paru-paru. Lalu pemicunya, apa sebetulnya pemicu dari hipertensi paru-paru? Pertama, kelebihan berat badan, lalu ada juga riwayat keturunan atau keluarga, penggunaan obat terlarang, dan mengkonsumsi obat pendekan nafsu makan. Itu dia pemicunya, dan juga kasus hipertensi pulmonal arteri, ini umumnya ditemukan pada golongan usia remaja dewasa. Lalu mengidap salah satu dari kondisi kesehatan terkait paru-paru, ataupun gangguan kesehatan lainnya, dan hidup di dataran tinggi. Itu dia sebagai gambaran terhadap Anda komplikasinya, hipertensi paru-paru. Ini dia, aritmia atau detak jantung yang tidak beraturan, yang terjadi saat jantung bekerja keras untuk memompah darah melalui pembuluh darah yang tersumbat. Dan kondisi ini dapat turut pemicu sakit kepala, palpitasi, hingga pingsan tadi, dan dapat berubah menjadi fatal. Nah terjadi pembesaran atau pembengkakan kegagalan fungsi jantung pada bagian kanan, makanya tadi salah satu indikatornya adalah sakit di bagian kanan ya. Dan kondisi ini diakibatkan oleh jantung yang harus bekerja keras untuk memompah darah, melewati pembuluh darah paru-paru yang tersumbat atau yang menyempit. Nah komplikasinya penggumpalan darah pada pembuluh darah kecil di paru-paru ini dapat menyumbat pembuluh darah yang sudah mengalami penyempitan akibat hipertensi pulmona atau paru-paru tadi. Nah pendarahan pada paru-paru hingga pasien mengalami batuk darah begitu atau kondisi yang bernama hemoptisis. Nah kondisi ini dapat membahayakan nyawa penderitanya. Sekali lagi bahwa penyakit hipertensi paru-paru belum ada penawarnya di Indonesia lalu apa yang harus dilakukan bila Anda sudah mendeteksi sedikit gejala-gejala. Dan sebetulnya apakah masih bisa diobati? Kita akan langsung bergabung kembali bersama rekan Vivi Aleda Yahya untuk membahas lebih lanjut terkait hipertensi paru-paru. Silahkan Vivi. Iya Widya terima kasih. Pemirsa penyakit darah tinggi atau hipertensi mungkin sudah banyak yang mengetahui. Namun penyakit hipertensi paru-paru mungkin hanya sedikit yang memahami. Penyakit yang terhitung langka ini jika tidak sedari dini disadari akan mengakibatkan kematian. Telah hadir bersama kami di studio anggota komunitas penderita hipertensi paru-paru Indriani Ginoto dan juga dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yaitu dokter Nana Maya Suryana. Selamat datang semuanya. Mungkin ke Mbak Indri dulu umur berapa waktu itu terdiagnosa dengan hipertensi paru? Kalau saya hipertensi parunya disebabkan karena lupus. Lupusnya terdiagnosa tahun 1994. Hipertensi parunya terdiagnosa di tahun 97. Tahun 97 itu berarti Anda masih berumur sekitar 16 tahun ya Mbak Indri ya? Iya betul. Ingat tidak waktu itu apa yang Anda rasakan waktu itu? Kalau pada tahun 97 yang saya rasakan waktu itu masih muda lelah saja ya. Sekitar 5 tahun kemudian baru gejala-gejala yang lain mulai bermunculan ya. Jadi seperti naik tangga gitu terasa sesak sekali gitu. Oke. Nah dokter kenapa ya pada saat Mbak Indri ini terdiagnosa 5 tahun sebelumnya itu masih gejalanya hanya mudah lelah saja tadi ya Mbak ya? Iya. Nah tapi mulai sesak justru pada saat 5 tahun kemudian apa yang terjadi kira-kira? Iya. Betul Mbak Vivi. Jadi sebenarnya penyakit hipertensi paru ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh suatu kondisi penyakit dasar. Jadi seperti pada kasus Mbak Indri, dia memiliki penyakit dasarnya lupus. Nah ini bersifat ada gangguan di sistem imun tubuhnya. Inilah yang menyebabkan gangguan pada pembuluh darah paru. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kondisi ini semakin memberat, inilah yang menyebabkan tekanan di parunya semakin meningkat sehingga keluhan yang muncul pun akan semakin berat. Oke. Nah tadi kalau Mbak penyakit dasarnya adalah lupus begitu. Nah siapa lagi dengan penyakit dasar apa lagi yang beresiko terkena hipertensi paru dok? Oke. Jadi secara penyebab kita bisa mengklasifikasikan hipertensi paru ini menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu hipertensi paru yang idiopatik. Jadi kita tidak mengetahui sebabnya apa. Pasien sudah terdiagnosis sebagai hipertensi paru, kita cari kira-kira faktor resikonya belum ditemukan. Kemudian yang kedua penyakit hipertensi paru yang sudah diketahui sebabnya. Salah satunya bisa penyakit autoimun seperti lupus. Atau memang pasien yang sudah mengalami kelainan pada jantung sebelumnya. Atau pasien yang sudah mengalami kelainan pada paru. Sebenarnya banyak Mbak Vivi ada pasien dengan obesitas juga, pasien dengan penggunaan obat-obatan terlarang, dan berbagai macam penyakit lain. Kalau kita lihat tadi dokter jelaskan juga tadi Widya tadi sudah menyampaikan gejalannya itu kan sepertinya hampir sama dengan penyakit lainnya ya. Mungkin asma begitu ya dan sebagainya. Bagaimana kita benar-benar lebih waspada, kita mempertajam apakah ini memang hipertensi paru dan sebagainya tanpa perlu kita ke dokter terlebih dahulu. Atau memang harus dokter yang menegakkan diagnosisnya setelah yang satu ini kita bahas lebih lanjut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Newsline segera kembali. Ya mungkin sebelum saya tanya lebih lanjut kepada dokter Nana dan Mbak Indri. Saya ingin sapa dulu ada penelpon dari Ambon. Halo selamat siang Pak Frankie. Halo selamat siang. Pak Frankie sudah ada dokter Nana dan Mbak Indri di studio Newsline. Silahkan pertanyaan Anda. Saya mau tanyakan kepada dokter Nana. Dok ini saya kan penderita selanjutnya habis kelangan jantung. Yang ini saya tanyakan apakah dengan penderita, dengan perakian selanjutnya ini apakah ada peluang untuk penderita penyakit dispertensi paru-paru dok? Baik. Ya sudah kami tangkap ya pertanyaannya. Pak Frankie dari Ambon, terima kasih atas telpon Anda. Silahkan dok dijawab apakah beresiko juga dengan kondisi yang diidap oleh Pak Frankie? Baik. Jadi penyebab dari hipertensi paru seperti yang tadi sudah kita jelaskan, ada yang memang penyebabnya kita ketahui. Jadi ada beberapa penyakit yang beresiko untuk jangka panjang akan menjadi peningkatan tekanan darah di paru. Salah satunya kelainan jantung kiri. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan bahwa jantung kita terdiri atas jantung kiri dan jantung kanan. Jantung kanan ini memompakan darah ke paru-paru. Sedangkan jantung kiri itu untuk memompakan darah ke seluruh tubuh. Jadi gangguan pada jantung kiri itu juga bisa berakibat meningkatnya tekanan darah paru dalam jangka waktu lama. Jadi untuk kasusnya Pak Frankie, pasien dengan pemasangan ring, jika beliau ini tidak kontrol atau tidak minum obat secara rutin, lama-lama akan menyebabkan gagal pada jantung kiri. Nah inilah yang nanti bisa juga beresiko untuk terkena peningkatan tekanan darah paru. Berarti ada potensi kalau tidak melakukan perawatan dengan baik ya? Iya benar sekali Mbak Vivi. Tapi pada dasarnya apa ya perbedaan yang mendasar antara hipertensi paru dengan hipertensi yang biasa, yang selama ini kita dengar? Iya betul Mbak Vivi. Jadi selama ini untuk di masyarakat identik tekanan darah itu adalah sebenarnya tekanan darah sistemik. Jadi peredaran darah kita ini terdiri atas dua peredaran darah, yaitu peredaran darah sistemik, yaitu darah yang dipompakan dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung, sedangkan peredaran darah paru adalah aliran darah dari jantung kanan, itu tadi dipompakan ke paru, dan kembali lagi ke jantung kiri dengan membawa oksigen yang tinggi, jadi istilahnya darah yang bersih. Nah sehingga yang dikatakan dengan hipertensi paru adalah peningkatan tekanan pada aliran darah paru. Sementara yang kita ketahui sehari-hari itu adalah peningkatan tekanan darah sistemik, yang bisa kita ukur dengan menggunakan alat tensimeter. Oke baik, nah Mbak Indri ini sudah minum obat ya, minum obat dari umur 16 tahun waktu itu ya, khusus untuk hipertensi parunya ya Mbak ya? Dan ini obat yang harus dikonsumsi seumur hidup, benar begitu ya? Seperti apa waktu itu perawatannya yang dimulai dari umur 16 tahun hingga saat ini? Iya, untuk pengobatan lupusnya mulai dari 94 ya, jadi mulai 13 tahun. Untuk mengobatan hipertensi parunya saya dimulai dari yang tahun 2002, jadi sekitar sudah 20 tahun ke atas ya. Iya, pengobatannya cukup banyak ya, jadi awalnya sih cuma satu jenis obat gitu, kemudian beriring dengan waktu karena progresifitas dari hipertensi paru, akhirnya perlu penyesuaian ya. Jadi perlu ditambah jenisnya. Levelnya meningkat begitu ya? Iya, seiring dengan waktu perlu penambahan jenis, penambahan dosis gitu. Jadi sekarang saya mengonsumsi untuk hipertensi parunya 3 jenis obat. Apakah itu cukup 3 jenis obat? Karena saya dengar ada yang harus mengonsumsi sampai 14 jenis obat begitu, Mbak Indri. 14 jenis obat itu yang tersedia di dunia untuk hipertensi paru memang ada 14 jenis obat, tapi yang masuk di Indonesia cuma sekitar 3 atau 4 jenis tadi ya. Dan memang pada saat ini karena yang di cover hanya satu jenis, kebanyakan dari... Yang di cover BPJS maksudnya? Yang di cover BPJS. Dua obat lainnya yang Mbak harus konsumsi? Yang satu mesti beli sendiri, kemudian yang satunya lagi kebetulan obatnya mahal sekali ya, bisa sampai 60-90 juta per bulan. Untuk konsumsi satu bulan itu ya? Iya, dan penggunaannya seumur hidup. Jadi akhirnya waktu itu saya memutuskan untuk beli obat jenis lainnya lagi dari luar negeri ya. Beli obat yang jenerik dari negara lain gitu, dari India waktu itu, supaya bisa mendapatkan yang lebih ekonomis daripada yang ini yang sudah tersedia di Indonesia. Iya, Mbak Indri, ini kan banyak sekali yang belum paham tentang hipertensi paru begitu ya, dan Anda sudah giat punya komunitas ini sejak tahun berapa Mbak komunitasnya? Komunitasnya dari 2010. Dari 2010 hingga saat ini begitu ya. Nah, apa pesan yang ingin Anda sampaikan ke pemerintah, ke masyarakat terkait dengan hipertensi paru dalam perspektif komunitas hipertensi paru ini? Iya, kalau dari kami sendiri mungkin pesan dari komunitas ke pemerintah untuk lebih memperhatikan pasien-pasien penyakit langka ya. Kenapa Anda merasa kurang mendapat perhatian Mbak Indri? Iya, karena kita kan jumlahnya sangat sedikit ya. Jadi, kita waktu itu mengajukan satu jenis opat supaya bisa masuk ke BPJS itu hanya dengan angka pasien sekitar 60 orang gitu. Jadi, benar-benar sedikit dan ya kalau sedikit kan sulit mendapat perhatian ya, karena yang pasiennya banyak aja masih banyak yang belum selesai diurus gitu. Oke, baik. Berarti perhatian yang lebih ya? Iya, karena sebenarnya penyakit langka itu di Indonesia harusnya ada 6.000 jenis Mbak Vivi. Jadi, seharusnya kalau misalnya kami bisa jadikan satu penyakit langka begitu, pasiennya jauh lebih banyak daripada kanser dan lain-lain. Baik, itu catatan sangat penting dari Mbak Indri ya. Oke, kalau terakhir dok, pesan yang terakhir untuk yang siapa tahu ini masih ada yang curiga apakah saya hipertensi paru atau bukan? Dan apa yang ingin dokter sampaikan? Iya, baik Mbak Vivi. Jadi, untuk pasien-pasien yang dicurigai menderita hipertensi pulmonal disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter. Karena memang keluhannya tidak khas. Jadi, mirip dengan keluhan-keluhan pada penyakit paru ataupun penyakit jantung itu sendiri. Seperti yang sudah disampaikan, mulai dari keluhan mudah lelah, pasien sesak, rasa tidak nyaman di dada atau berdebar atau bahkan pingsan. Dan untuk hal-hal seperti itu, tentu kita harus aware. Jadi, harus segera memeriksakan diri ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lengkap yang mengarah untuk diagnosis hipertensi paru. Baik, kalau begitu. Dokter Nana, terima kasih. Mbak Indri juga terima kasih telah berbagi ya tentang kehidupan penyintas hipertensi paru. Semoga semakin banyak yang aware dan semakin banyak yang memberikan perhatian terhadap hipertensi paru. Terima kasih. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali dengan berbagai informasi lainnya.